Intro Halo Sobat Channel Indomiliter.com Di belakang saya adalah pesawat Airbus A330 MRT Delik Angkatan Udara Perancis Pesawat ini tiba setelah mengikuti latihan It's Black 2022 di Darwin, Australia Utara Dan pada kesempatan ini, saya ingin ajak Anda untuk walking around Pada pesawat A330 MRT ini Simak liputannya Bersama dengan 3 unit jet tempur Rafale B Dan 1 unit pesawat angkut berat Airbus A400M Atlas Angkatan Udara Perancis dalam misi Pegasus 2022 Bertandang ke landut Halim Perdana Kusuma Dengan menyertakan 2 pesawat tanker Airbus A330 MRT Multiroll Tanker Transport Dan seperti pada liputan Airbus A400 yang kami posting sebelum ini Kami mendapat kesempatan untuk walking around pada 12 September 2022 Untuk melihat dari dekat sosok pesawat tanker Yang sudah diincar Indonesia sejak tahun 2015 silam ini Dalam misi Pegasus 2022 Kedua Airbus A330 MRT tidak hanya berperan untuk mendukung proses air refueling Melainkan pesawat dengan basis pesawat komersial Airbus A330 seri 200 ini Juga mendapat tugas untuk membawa ratusan kru pendukung untuk misi jarak jauh Ketimbang kedatangan Rafale dan pesawat angkut berat A400M Atlas Sebenarnya kehadiran A330 MRT lebih spesial Kenapa? Jika Rafale dan A400 sudah beberapa kali bertandang ke Indonesia Maka pada momen ini menjadi kunjungan pertama kali pesawat tanker A330 MRT ke Indonesia Dalam persepsi strategis Adopsi A330 MRT adalah jawaban atas perbedaan platform pada jet tempur TNDAU Seperti kelompok jet tempur asal Amerika Serikat F-16 Fighting Falcon Mereka menganut sistem pengisian bahan bakar di udara atau air refueling system Dengan sistem teknik boom Sementara kelompok Sukoe Su-27 dan Su-30 Serta HOK-209 Mengacu air refueling system dengan teknik hose Dan selama ini Yang baru bisa merasakan disusui Dari ibu kandung adalah jet tempur Sukoe dan HOK-209 Lantaran TNDAU hanya mempunyai pesawat tanker KC-130B Hercules Atas dasar efektivitas dan efisiensi TNI AU membutuhkan jenis pesawat tanker yang mampu menyusui dua platform jet tempur sekaligus Ini artinya TNI AU dapat melakukan penghematan biaya operasional Sementara armada jet tempur F-16 yang selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian di udara TNI AU akan mempunyai jarak jangkau terbang dan endurance yang lebih panjang dengan Airbus A330M RTT Tidak itu saja menyenang gelar multi-roll Pesawat wind engine ini juga dapat disulap untuk kebutuhan akut personal dan medevac Medical evacuation A330M RTT dapat membawa muatan 111 ton bahan bakar tanpa tanki bahan bakar tambahan Selain itu masih bisa ditambah kargo tambahan hingga kapasitas 45 ton Muatan kargo dapat dibawa dalam delapan militeri pelet Terima kasih telah menonton! Bila disulap sebagai pembawa personel A330M RTT dapat membawa 380 penumpang dengan konfigurasi single class Saat keadaan mendesak, Airbus A330M RTT dapat disulap sebagai medical evacuation Dengan 130 usungan standar yang dapat dibawa Sebagai pesawat tanker, pada masing-masing sayap dilengkapi hardpoint untuk penempatan reviewing pot guna menjulurkan teknik host Sementara untuk mendukung teknik boom, terdapat tail boom pada sisi ekor bawah pesawat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Airbus A330M RTT dengan bobot kosong 125 ton dapat menjelajah hingga 14.800 km Dan punya kecepatan maksimum 880 km per jam Serta mampu terbang sampai ketinggian maksimum 13.000 meter D75M RTL D75MT D75M bunları referai halamanrzy Serta terbang wawah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton